Pemirsa proses pendaftaran bakal calon legislatif telah berakhir pada minggu malam. Dimerangin hanya 17 partai politik yang mengajukan bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum setempat. Anggota Komisi Pemilihan Umum ke Bupatnya Merangin Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Syobirin menjelaskan. Hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, hanya 17 partai politik yang mendaftar dan semuanya dinyatakan sudah lengkap. Syobirin mengatakan meski sudah ditunggu hingga penutupan pendaftaran, Partai Garuda tetap tidak menyerahkan berkas bakal calon legislatif. Pihaknya juga sudah berusaha menghubungi pengurus Partai Garuda, namun tidak mendapat respon. Adapun peserta pemilu di Kabupaten Merangin, diantaranya Gerindra 35 orang, PKB 35 orang, PKN 35 orang, Hanura 35 orang, Demokrat 35 orang, PDIB 35 orang, Nasdem 35 orang, PSI 35 orang, Gerindra 35 orang, B3 35 orang, Berindo 35 orang, Golkar 35 orang, Umat 32 orang, Buruh 27 orang, Kelora 35 orang, PKS 35 orang, Danpan 35 orang. Dan memang di hari terakhir terkompirmasi, Partai Garuda tidak ikut mendaftar calegnya di Kabupaten Merangin. Tidak mendaftar, tidak dilakukan proses berikutnya, yaitu proses verifikasi administrasi, nanti juga tidak akan masuk kepada proses ditetapkan sebagai daftar calon tetap di Kabupaten Merangin. Tahapan selanjutnya, KPU Merangin akan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, terhitung mulai 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023 mendatang. Dan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, mulai 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023. Riko Saputra, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!